Intro UN News kembali menyapa Anda pada hari ini kembali berjumpa bersama saya Arief Trichayadi dalam UN News Pemirsa informasi yang pertama, militer Israel menyerang sekolah yang dikolalah oleh PBB yang kini menjadi tempat penampungan pengungsi di Jabalia, Gaza Utara Serangan tersebut menewaskan 15 orang dan melukai puluhan jiwa lainnya Serangan itu terjadi setelah sehari sebelumnya Israel menargetkan konvoy ambulans yang tengah digunakan untuk mengangkut korban terluka dari Gaza Utara Serangan terhadap ambulans tersebut menewaskan 15 orang dan melukai 60 lainnya Menurut Kepala Rumah Sakit Al-Shifa bernama Muhammad Abu Selmeyah mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan bertambah Dalam video yang beredar, tampak asap mengumpul dari bom yang dijatuhkan di halaman sekolah Sekolah tersebut menampung ribuan pengungsi berada di sana pasca serangan utara Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 Berdasarkan Konvensi Genewa, menyerang sekolah merupakan hal yang dilarang karena termasuk fasilitas publik Juru bicara kementerian kesehatan bernama Ashraf Al-Qudra mengatakan Lebih dari 100 petugas medis menjadi korban tewas ke biadapan Israel Bukan hanya itu, ambulans-ambulans yang dibutuhkan untuk membawa para korban tak luput terkena serangan Terima kasih telah menonton!